Oke ini sebagai pembelajaran ya Saya ajarkan kalian semua Yang nakes-nakes Jadi kalau ada foto thorax ini Yang paling utama ya dari atas lah Cuman kita curiga ini dia Jadi gini, pasien ini Datang dengan keluhan susah nafas Jadi kita Apa namanya Kita lihat foto thorax nya, sama gak? Apa keluhan susah nafas dengan fotonya Nah ternyata foto ini Dia letak diaframai datar Jadi ini pasien PPOK Apapun ceritanya Mau dia infiltrat di atas Tetapi kalau dia letak diaframai datar Ini kesimpulannya PPOK Jadi klinis sama foto thorax sesuai Karena pasiennya susah nafas Ingat ya Ini yang mesti kita perhatikan Letak diaframanya, ini datar ini Hiperinflasi, jantung pendulum Jadi ini pasien PPOK Harus diberikan terapi Oke guys Ini ada foto lagi pasien saya yang kedua Jadi saya mau ngajarkan kalian semua Untuk baca foto thorax Biar cepat Jadi ini pasien juga sesuai nafas Ya kan? Terus ke foto thorax Kita harus Apa namanya Hubungkan antara foto thorax sama Klinisnya Ternyata ini aja kita lihat nih Ini Ini Letak diaframanya datar nih Kalau kayak gini udah nama embisema ini adalah Diagnosanya PPOK Udah Selesai Kalian kasih lah obat-obat PPOK Brokodilator Kayak misalnya contoh kayak Seretide, simbicon Abis itu kasih sabutamol, metil, cetirizin Ada batuk, asembros, dan sebagainya Ya Ingat ya Kalian selalu perhatiin ini ya Kalau dia sudah letak diaframanya datar Ini diagnosanya PPOK Sampai jumpa